Kereta otonom tanpa rail atau Autonomous Rail Transit, ART, di IKN Kaltim rencananya bakal segera dikembalikan ke negara asalnya, Cina, keberadaan kereta otonom tanpa rail di IKN Kaltim ini sempat dipakai untuk melayani tamu-tamu saat upacara HUD RI 17 Agustus 2024 lalu, namun, hasil evaluasi independen dari pakar transportasi, kereta otonom tanpa rail yang ternyata tidak dapat beroperasi secara otonom ini akhirnya akan dikembalikan ke Cina saat uji coba atau Pro-Off-Off-Konsep, POC, di ibu kota. Nusantara, IKN, Trem Otonom Terpadu, TOT, atau Autonomous Rail Transit, ART, buatan CRRC Kingdao Sifang dinilai tak bisa beroperasi secara otonom, pernyataan ini disampaikan Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Otorita IKN, POIKN, Tony Agus Setiono, Sabtu, 9 November 2024. Namun demikian, waktu pengembalian rolling stock yang didatangkan langsung oleh Norinco International Cooperation LTD melalui pelabuhan semayang itu masih dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, Kemenhub. Insya Allah, pengembalian dilakukan tahun 2024 ini. Namun, itu tergantung Kemenhub apakah akan melanjutkan atau tidak. Tutur Tony, menurut Tony, setelah CRRC Sifang belum ada lagi pabrikan trem berdaya listrik yang akan melakukan POC di IKN, sebelumnya, tim evaluasi independen yang terdiri dari para pakar transportasi dan teknologi sistem kendali otonom 3 perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan praktisi profesional di Indonesia merilis hasil POCTOT CRRC Sifang. Penilaian POC berlangsung sejak 12 September 2024 hingga 22 Oktober 2024 di area kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP, Ibu Kota Nusantara, IKN, dengan dua rute pengujian yang mencakup area di sekitar Kemenko 1 sampai 4, serta jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan timur. Evaluasi fokus pada skenario pengujian seperti pengereman darurat, kemampuan otonom, dan performa baterai untuk memastikan teknologi TOT siap diimplementasikan di IKN. Dan rekomendasi penilaian juga termasuk perlunya penyempurnaan operasional trem secara otonom, peningkatan fitur adaptasi dan keselamatan. Pada situasi mix traffic dan pembaruan sistem komunikasi agar sejalan dengan persyaratan keamanan siber di IKN. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!